Dan ini adalah trailer di antara 2 cinta pada hari selasa tanggal 30 Juli 2024 Dimana di awal trailer kita diperlihatkan Safira yang sedang mengadakan acara 7 bulan kehamilannya Dan disini terlihatnya suasana begitu bahagia bahkan terlihatnya senyum tawa Safira dan juga Julian Dan kalian juga bisa melihat ya Dania yang juga hadir di acara itu Kemudian terlihat Julian yang duduk bersimpuh di hadapan Mama Gina Kemudian dia pun meminta doa restu kepada sang Mama Kemudian Mama Gina pun mendoakan semoga persalinan Safira lancar Dan semoga saja Julian bisa menjadi suami yang terbaik untuk Safira Kemudian berlanjut dengan acara Julian memandikan Safira Dan terlihatnya suasana begitu sangat syahdu Dan pastinya happy banget dong ya Karena sebentar lagi Safira dan juga Julian akan memiliki anak gembar Dan di acara itu terlihat juga Mama Lestari yang datang bersama dengan Rafael Dan Mama Lestari memberikan kado untuk Safira Mama Lestari mengatakan kalau itu adalah kado yang sangat penting Dan meminta kepada Safira untuk segera membukanya Dan pastinya Safira dan juga Julian pun jadi khawatir ya dengan apa sebenarnya isi kado Mama Lestari Karena Mama Lestari meminta supaya segera dibuka karena itu sangatlah penting Kemudian adegan berpindah kepada Rafael yang melihat Mona dan dia pun langsung mengajak Mona menepi Kemudian Rafael pun berbicara tentang hubungan mereka Rafael meminta kepada Mona supaya jangan bercerai darinya Tetapi keputusan Mona sudah bulat Mona tuh gak mau lagi ditawar-tawar Dan Mona juga sudah sangat muak dengan apa yang telah dilakukan Rafael kepadanya Karena Rafael pun juga gak pernah mencintainya Kemudian adegan berpindah kepada Romy yang sepertinya lagi penasaran dengan seseorang Romy melihat orang itu sepertinya adalah Yuda Dan karena saking penasarannya Romy mendekati orang itu dan berusaha membuka maskernya Dan tentu saja Yuda gak mau tinggal diam ya dia berusaha untuk tetap menutupi wajahnya Dan sehingga akhirnya terjadilah keributan diantara mereka berdua Sementara itu acara berlanjut di tujuh bulanan Safira Terlihat Safira yang telah membuka kado dari Mama Lestari dan ternyata isinya adalah rekaman suara Dan tentu saja semuanya kaget banget ya ternyata itu adalah rekaman suara Romy dan juga Dania Ketika pada waktu itu berencana untuk menggugurkan kandungan Safira Dan tentu saja Safira shock banget ya dia gak menyangka Kalau ternyata yang telah menggugurkan kandungannya adalah Dania Dan terlihat Dania yang juga begitu shock ketika rekaman itu didengarkan ke semua orang Dan hingga akhirnya Safira pun marah dia pun mengusir Dania dari hadapannya Nah tentunya kalian pasti makin penasarankan dengan kelanjutan diantara dua cinta Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Bagaimanakah nanti dengan Dania dan juga Safira? Apakah hubungan mereka akan kembali terputus? Ataukah Safira akan memaafkan kesalahan Dania? Simak kelanjutan diantara dua cinta hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung si Netronku Terima kasih ya buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati